Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Cipanas TV Apa kabarnya anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya Dalva Di dalam 10 menit berita terkini Untuk kawasan Cipanas, Cianjur dan sekitarnya Untuk itu mari kita simak berita yang pertama Intro 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 Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 Tahun 2022 Pemerintahan Desa Palasari Kecamatan Cipanas bersama Babinsa dan Babinkam Tiwikmas, LPM, BPD Para Kepala Dusun 1-5 Panitia PHBN Desa Tingkat Desa Palasari Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Nampak Kepala Desa memberikan hadiah Kepada juara-juara Lomba Gapur Cipanas TV melaporkan Intro Kecamatan Cipanas TV melaporkan Sampai juara-juara Lomba Gapur Yang akan menemukan Sampai juara-juara Lomba Gapur Kecamatan Cipanas Tidak ada beberapa lainnya termasuk kerjasama dari masing-masing karena disini yang ditilainya kan otomatis dari tingkat T sama misalnya ada di RW bisa melindungi kegiatan RT1 RT2 cuma mungkin keberadaannya dilaksanakan oleh RT1 itu pun dimasukkan kepada penilaian contoh misalnya yang gak murah luang pasang penyupa bupati yang berkenaan dengan ada perlombaan khususnya tradisional di wilayah Cianjur makanya kami berinisiatif dengan Panitia, BPD, LPM Babinsa, Babinmas yang berkenaan di desa yaitu kami mengadakan di samping lomba sistem keamanan lingkungan kami mengadakan lomba gapura yang terbaik itu pun kami kerjasama dengan Nippon Pain mendapatkan warna dua warna yaitu merah dan yang terbaik yang ke satu dan ke dua dan ke tiga itu dimenangkan oleh RW 07 RW 02 juga 02 RW 03 Alhamdulillah mereka menjadi pemenang di wilayah desa dari seluruh RT yang ini yang ikuti ya Alhamdulillah mungkin itu diikuti oleh ada tingkat RW yaitu tadi dari 14 ada tingkat RW ada tingkat RT oke harapannya harapan mudah-mudahan di masa pandemi ke masa endemi ini benar-benar berjalan sesuai yang kita harapkan dan mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi oke 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 oke